Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara ku semua dimanapun anda berada Kita berjumpa lagi di channel Saum PRW Untuk sesi kali ini kita ngapi bareng PRW Saudara ku semua Hari ini saya berada di lokasi PKH Pusat Kajian Hadis Daerah Cina Gara, Caringin Bogor Ada tempat untuk Apa namanya? Manasik Untuk haji atau umroh Ada tempat tawaf, saih, melontar jumroh dan lain-lain Saudara ku semua Saya ingin berbagi cerita Ada seorang mandor pekerja di sebuah proyek Kemudian dia sedang berada di lokasi yang lebih tinggi Kemudian dia punya keperluan dengan para buruhnya, para bawahannya Yang kebetulan sedang berada di tempat di bawah sana Dia panggil-panggil anak buahnya itu, karyawannya itu Katakanlah namanya si Boy lah Boy! Boy! Setelah dipanggil beberapa kali Mungkin karena kebisingan suara di lokasi proyek Sehingga bawahannya tidak mendengar apa yang dipanggil itu Kemudian dia berusaha lagi Akhirnya dia mengambil beberapa Kerikil ya Beberapa butir batu kecil Dia lemparkan Setelah menyentuh badan Anak buahnya itu Barulah Dia menengadah Barulah dia nengok Atas panggilan dari Pimpinannya itu Setelah kesemua Dalam kehidupan kita Panggilan-panggilan kita juga sebetulnya banyak terjadi Allah memanggil kita Melalui berbagai hal Ada panggilan-panggilan yang mungkin dengan suara lembut Ada panggilan-panggilan yang mungkin dengan suara yang keras Misalnya dengan panggilan suara azan dan lain-lain Namun kita kadang-kadang jarang menoleh Jarang memenuhi panggilan itu Sehingga kadang-kadang Karena kita jarang memenuhi panggilan itu Allah memanggil kita Dengan tindakan Atau dengan sesuatu yang lebih keras lagi Mungkin dengan Hal-hal yang Katakanlah Terjadi musibah Penyakit Bencana alam dan sebagainya Mungkin ada yang Bencana yang lebih besar lagi Tujuannya apa? Tujuannya tentu bukan Ingin menyengsarakan manusia Allah juga sebetulnya sangat sayang kepada umatnya Sangat sayang kepada makhluknya Maka dia ingin agar Makhluknya tetap Menengadah kepadanya Tetap menyembahnya Maka Ketika Kita kadang-kadang sudah terlena Sudah melupakan Kepada Tuhan kita Allah mengingatkan kita Mungkin dengan Kita kena sakit Kena musibah kecil Atau mungkin musibah yang lewisa lagi Bencana alam dan seterusnya Saudara-saudara semua Jangan sampai Kita justru dipanggil Justru diingatkan Dengan musibah-musibah yang besar Ketika musibah terjadi Barulah kita ingat kepada Allah Barulah kita Menengadah kepada Allah Padahal hakikatnya Kita mengingat kepada Allah itu Setiap saat Setiap tindakan kehidupan kita Jangan menunggu Terjadi panggilan yang Dengan tekanan besar Baru kita Mau mengadah Menengadah kepadanya Perlu kita ketahui bahwa Kita mau menyembah Allah apapun tidak Allah tetap saja Maha kuasa Allah tetap saja Menjadi Tuhan yang menguasai Seluruh alam semesta ini Dia tidak butuh kita Kita yang butuh Kepadanya Jadi Sekali lagi Besar kecilnya Panggilan Allah Segeralah kita datangi Segeralah kita Penuhi panggilan-panggilan itu Setiap hari dalam kehidupan kita Banyak panggilan Allah Yang mungkin kita lupakan Yang mungkin kita abaikan Karena kesibukan-kesibukan kita Sehingga kita melupakan panggilan itu Untuk itu Marilah kita penuhi panggilan Allah Besar ataupun kecil Keras ataupun ringan Kita penuhi panggilan Jangan sampai Panggilan-panggilan yang nanti datang Lebih keras lagi Yang bertubi-tubi Barulah kita Mau sadar Ya barangkali Kalau masih ada kesempatan Masih bisa Tapi Andai kata Kesempatan itu sudah tidak ada Maka kita Menjadi Umat yang Sangat Menyengsarakan sekali Saudara-saudara semua Semoga Perjumpaan kita Mendatakan manfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati